bonusnya ada tanya jawab yang sangat efektif tahun lalu itu ada 53 mahasiswa luar biasa itu kalau sambil santai-santai atau lagi berjalanan atau di kereta api atau bingung kuliah ini bisa diikuti hanya itu hampir semuanya ada di situ kemudian bisa membantu selain itu dari kuliah tahun lalu itu sudah saya bukukan yang mudah-mudahan hari ini bisa di distribusi Pak Amir jadi yang penting bukunya nyampe ke Bapak Ibu ya silahkan bagi yang memang mampu silahkan diganti biayanya kalau yang gak mampu gak apa-apa tinggal tulis surat saja nah kesulitan apakah karena keperluan yang lebih penting silahkan saja gak apa-apa atau mau ditundakan juga tidak ada masalah saya sedang mengusahakan penerbit ITB ini buat playbooknya ya jadi nanti bisa di playbook mungkin penerbit ITB mau kasih harga 25 ribu atau 10 ribu atau berapapun saya ikut aja karena saya bilang tidak ada tujuan komersial sama sekali di pencetakan buku ini ya nah ini memang tujuannya untuk bahan ajar Anda gitu dan kita mengikuti tradisi Sokrates ya filsafat itu sebetulnya gak efektif diajarkan satu arah ya jadi saya mengharap Bapak Ibu membaca minimum buku yang saya tulis ya at least ya kalau bisa membaca buku-buku lain saya lebih bagus ya kalau ada yang mau sharing session Pak Tim saya mau sharing session 15 menit saya baru baca Jurgen Habermas misalnya Ideology and Technology silahkan ya karena spirit of philosophy ini kita ini spirit mencari kebenaran ya mirip dengan science ya science ini prinsipnya mencari kebenaran ya applied science itu prinsipnya mencari manfaat yang paling maksimum untuk kemanusiaan ya ada cukup banyak jewels atau permata yang mungkin saya coba bagi gitu dari ilmu saya yang masih sangat terbatas ini di buku filsafat science itu yang bisa Anda nikmati ya diantaranya yang jarang terungkap bagaimana Sirisak Newton Einstein Michio Kaku sebagai top scientist dan di last three age ya di tiga abad ini termasuk top three scientist itu mereka itu sekaligus sangat scientific dan menjadi bapak science jadi maha guru science sekaligus mereka itu tidak merasa rikuh dengan label mereka sebagai top scientist mereka juga mendeklare bahwa diri mereka itu betul-betul percaya pada Tuhan dengan argumen yang sangat kokoh kalau Newton itu memang ya masing-masing tentu memiliki khas masing-masing dan masih banyak lagi yang bisa Anda pelajar ya tapi memang filsafat maupun science itu seperti samudera ya jadi very important point ya bagaimana filsafat science itu bagi bapak ibu-ibu bisa menjadi proses ya proses untuk menjadi seorang dokter seorang scientist seorang yang ingin mengabdikan dirinya untuk memperbaiki peradaban dan kemanusiaan melewati science ya yang mau gak mau beririsan dengan filsafat mohon maaf ini lagi ada noise di luar rumah mungkin kalau masuk itu kucing bertengkar ya sangat keras ya oke jadi manfaatkan buku semaksimum mungkin saya harap mungkin gak Pak Amir itu gimana cara pengambilan hari ini ya ada yang mewakili mengambil atau bagaimana kalau hari ini bisa Pak bisa Amir kirim atau di Amir ke sini boleh ya silahkan jumlah mahasiswanya berapa sih kalau gak salah 30an 32 itu 36 tuh 32 ya yaudah 32 aja langsung di drop dulu kalau yang Palestine mungkin nanti kita cariin paket ya khusus ya sebagai bentuk perkhidmatan dari kita ya thank you Mr. Shakir ya hopefully you can enjoy and I hope there is some logistic companies that can bring the book to your country while we are waiting for ITB publishing this book in the google saya kurang enak men-share pdf buku ini karena ini yang mengerjakan penerbit ITB ya jadi saya ikut kebijakan mereka saja oke kita review dulu kuliah minggu lalu ya sedikit ya we will review last week jadi kembali pada philosophy of science yang akan kita bahas ciri khas filosofi itu adalah logis dia mencoba mencari menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental alat utamanya adalah logika dan ciri khas science itu adalah selain logis dia itu empirik empirik ini secara lebih umum disebut empirically testable bisa diuji secara empirik nah mohon kata-kata testable itu jangan diubah dengan bisa dibuktikan secara empirik itu kesalahan fundamental dalam filsafat science ya karena filosofi science yang paling mutakhir science itu gak pernah bisa dibuktikan dia hanya bisa diuji bahkan mengikuti filosofi Karl Popper pengujian scientific itu lebih ke arah falsifikasi jadi pengujian itu lebih ke arah membantah hipotesa-hipotesa kita sekuat mungkin kalau bisa dengan ribuan atau puluhan ribu cara yang mungkin ya kalau sudah dicoba ribu antah ternyata tak terbantahkan belum bisa dibantah maka teori scientific itu sementara diterima ya scientist tidak menyebut teorinya itu benar tapi scientist menyebut teorinya corroborated jadi corroborated itu tangguh cukup tangguh ya sebagai contoh ketika kita membangun sebuah sistem security untuk digital bank ya di level application security network security ya dari ya mengikuti prinsip confidentiality integrity dan availability CIA yang mengikuti prinsip-prinsip authenticity access control non-repudiation ya nah biasanya regulator di Indonesia dalam hal perbankan itu otoritas jasa keuangan dan bank Indonesia itu mewajibkan tiap tahun atau dalam waktu periodik itu sistem itu diupayakan diterobos oleh para hackers yang disewa yang ketika hackers itu disewa disebut sebagai konsultan security nah ketika para konsultan security atau para hacker kerah putih itu gagal menembus sistem itu untuk sementara sistem itu dianggap cukup aman ya tidak ada desainer keamanan implementor keamanan informasi yang boleh atau bisa mengatakan sistem saya sudah aman ya paling mereka hanya bisa mengatakan sistem ini sudah dibangun berdasarkan metodologi-metodologi sesuai good practices atau better practices atau best practices dan standar keamanan seperti ISO 27001 ya OWASP dan lain-lain ya BCIDSS oleh karena itu insyaallah sistem yang kita bangun ini cukup tangguh cukup tangguh dan sudah dibangun sesuai standar-standar dan best practice nah tiap tahun itu tetap harus di minimum setahun sekali kalau bisa lebih itu memang pernyataan scientific bahwa sistem ini cukup tangguh ini mesti diuji dengan cara mencoba membobolnya kalau memang gak bisa diupayakan terus dicoba dibobol dan gak bisa bobol yaitu artinya sistem itu kita anggap sementara ini adalah yang paling optimal yang kita bisa dapat jadi cukup tangguh cukup aman nah jadi be very careful dengan kata-kata empirik bahwa yang disebut empirik disini bukan dibuktikan secara empirik tapi sekali lagi diuji secara empirik empirically testable yang kalau mengikuti filosofi logic of scientific discovery dari Sir Karl Popper itu testable itu lebih ke arah falsifikasi nah coba anda pikirkan ya ini dampaknya kedisertasi anda karena tugas akhir tesis maupun disertasi ini masih banyak yang miss misalnya kalimatnya begini hasil eksperimen membuktikan kebenaran teori nah itu masih sering saya baca itu gak bisa membuktikan itu it is not a good way of thinking philosophically paling kita bisa mengatakan hasil eksperimen menunjukkan bukan membuktikannya menunjukkan bahwa algoritma sistem yang kita bangun ini cukup efektif efektif enough dalam titik-titik coba diresapi betapa sombongnya betapa congkoknya kata-kata membuktikan secara empirik dan betapa wise betapa bijaknya betapa rendah hatinya kata-kata membuktikan itu kita geser dengan menunjukkan keefektifan jadi kita tidak mengklaim sebuah absolute threat atau kebenaran yang strong dalam hasil-hasil penelitian kita semua ini antara filosofi dan sains saya break dulu barangkali Anda mau nanya dulu sebelum kita lanjut terima kasih Terima kasih.